di bismillahirrahmanirrahim rabi yasirlana wala tuasir alaina rabiat mimlana bilkhair mana faal kalba ay kalbil muridi fit tathiri min ghaflatihi wal qurbi ila hadrati maulahu syai'un misla uzlah tidaklah bermanfaat akan hati artinya hati si murid pada pihak mensucikan daripada lalai nyuhati dan mendekatkan diri menghampirkan diri kepada hadrat maulah nyuhati hadrat maulah nyumurid sesuatu semisal uzlah jadi artinya anda adu sesuatu yang lain yang samujuh uzlah yang bisa memberi manfaat kepada hati si murid pada pihak apa manfaatnya itu daripada yang pertama yang pertama disucikan hati dari lalai yang kedua mendekatkan hati atau mendekatkan diri kepada hadrat Allah uzlah artinya iktizal aninas iktizal itu artinya menjauh menghindar menghindar dari aiko juga lah asal katanya muktazilah ya'tazalah ya'tazilu ya'tizalan muktazilah muktazil jadi muktazil artinya orang yang memisahkan diri orang yang menjauhkan diri artinya menghindar yaduhulu biha mi maidana fiqrah masuk yuhati dengan yu uzlah itu akan medan fikiran ay fikratu sabihatu bil maidani li taraddudu li taradduda taraddada ya taraddadu taraddada ya taraddadu taraddud taraddud tafa'ulan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan taraddada ya taraddadu taraddudan li taraddudil kalbi fiha karno berulang-ulang hati padonya fikiran kataraddudil huyuli fil maidan seperti berulang-ulangnya kudu padu maidan jadi kudu itu bolak-balik di medan di medan di padang tengah padang sedangkan hati itu bolak-balik di di medan fikiran di fikiran itu adalah medannya hati tengah padang itu adalah medannya kudu falmuridu izakana mukhalita linnasi istagala nazruhu bilmah susat mengkubaramlu murid apabilu adu yumri badunya mukhalita linnas mencampuri bagi manusia mempergauli manusia bahalah apabilu berbimbanglah pandangannya si murid dengan al-mahsusat dengan nandipandang atau maksudku artinya adalah sesuatu yang diindrai dengan yang diindrai sagalo yang diindrai falayatafakaru kalbuhu illa fiha mengkutin ala berfikir hatinya si murid kecuali padonyo al-mahsusat padonyo yang diindrai walayazalu naziran ilal alamis shahadah dan senantiasu iyo si murid bahasa senantiasunya manilya kapado alam shahadah ada si nanto ila atau illa apa daji si nanto nah itu ila itu salah diganti dengan ila ila huruf jar ila kapado jadi kalo ila dipakai enggak bisa dihatiin kacau menang di ila itu ila itu diganti dengan ila layazal tertika senantiasu dan senantiasu yusimha yusiyuhati si murid itu bahasa senantiasu manilya kapado al-alam as shahadah kapado alam shahadah kama manilya kapado alam shahadah al-alam faizatazalahum inka in'akasal faizatazalahum in'akasal halu mangku apabila meniyahi niyah jangan bahasa niyah tidak niyah menghindar meniyahi yusimha murid akan mereka itu ba'ala apabila tabali al-laku akan hasil terjadi sebaliknya kalau awak itu senantiasu sering bergaul dengan manusia bergaul dengan makhluk dalam beda keadaan apa namanya bergaul dengan orang ramai maka hati awak pun ikut hanya memikirkan apa yang disaksikan oleh panca indera awak tadi kalau awak menggaleh nandijal lihat galih awak sibuk juga galih awak contoh enggak maka hati pun ikut hati itu dipikirnya galih kalau awak kini mota juga kawan duduk di lapau contoh hati awak tentu ikut dengan apu nandiyotan ini artinya hati awak tadi ikut kalau bergaul dengan manusia atau aktivitas duniawi hati itu ikut apa yang dilakukan oleh panca indera atau aktivitas jasmania tubuh awak tadi di karna itu suluk jadi karna itu paralu sekali sekali itu paralu uzlah di uzlah itu salah satu dari makam itu kalau dalam risalah kusairiyah kan itu banyak makam di makam itu adalah stasiun stasiun jikal kalau uzlah itu tinggal dulu jadi kalau contohnya ini uzlah sembahyang ini sembahyang boleh kalau jauh dari rumah itu tidak singkat di jalan tapi sembahyang itu apalagi sembahyang jumat contoh jangan api jadi jangan lihat di sembahyang api tadi di off atau disilent salam sembahyang jangan buka buka api atau sebagian katib berkutbah itu itu tidak masuk sebagian bagian dari salat jumat jadi kalau lah khutbah itu lah khutbah seharusnya tidak boleh ada aktivitas yang lain mak kue yang tapi itu seperti di masjid itu kalau menjalankan kota amal sebagai masjid kalau melakukan itu tidak menjalankan kota amal itu mengutip infak itu sebelum khatib naik mimbar selesai jadi kalau zaman sebagian kan masih ada juga yang khatib naik mimbar kotak baru jalan jadi artinya ada ada aktivitas yang lain ketika khatib senang baca khutbah jadi kembali kita tukar uzlah jadi uzlah itu salah satu dari dalam tasawuf itu salah satu dari makam jadi ada makam ada hal kalau makam apa perbedaan makam dengan hal kalau makam itu diusahakan oleh hamba itu usaha hamba jadi ada apa namanya itu stasiun stasiun level tingkatan tingkatan yang mesti dilalui oleh hamba sama seperti kertapi sebelum sampai ditujuan di destinasi pasti melalui banyak stasiun salah satu dari stasiun itu adalah uzlah itu tadi kalau hal hal itu pemberian dari Allah jadi kalau hamba melakukan mengupayakan makam maka Allah memberikan hal hal itu adalah suatu kondisi spiritual kondisi rohani yang sifat tidak tetap itu adalah anugerah hal itu tidak ada menetap sebut namanya hal itu kalau yang menetap itu namanya malakah jadi kalau ilmu itu ilmu kalau menetap dalam hati waktu namanya hal baru ilmu kondisi tapi kalau ilmu tadilah menetap itu namanya malakah suatu yang sudah tetap jadi kalau ilmulah jadi malakah itu hanya tidak mau hilang itu padahal mau ditinggal nanti tidak mau hilang tapi kalau ilmu tadi masih dalam kondisi hal hal itu artinya kan kondisi yang tidak tetap sementara maka itu mudah hilang di uzlah adalah salah satu makam itu faydah dari uzlah sebab kalau kita tidak ada uzlah maka dikhawatirkan hati itu hanya sibuk dengan sesuai dengan kesibukan jasmani kita murid akan mereka itu terbalik lah laku dan menjala hatinya murid dan jalan nyatuh hatinya murid itu padahal alam gaib jadi tidak hanya berkutat di alam fikiran alam sahadah alam yang disaksikan oleh matokapalo tapi hati kita mulai memikirkan hal-hal yang gaib alam yang abstrak alam maknawi wakadaja fil khabari tafak kuru tafak kuru saatin khairun min ibadatin sab'ina sana tafak kuru satu saat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun jadi dengan uzlah itu mako kita bisa hasil hasil tafak kur jadi uzlah itu hanyalah wasilah di bawah nanti disabuhkan uzlah tadi wasilah yang jadi tujuan itu adalah tafak kur kita fakur itu penting dalam Al-Quran disabuhkan setelahnya dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk berbaring terakhirnya waya tafak karuna fi khal kis sama wat dan mereka berfikir bertafak kur tentang penciptaan langit dan bumi kita fakur itu lebih tinggi nilainya dari ibadah sunnah kalau hadis itu ibadah ibadah sunnah tujuh puluh tahun wakilah ah ah itu ibadah ibadah wajib tidak tetap wakilah li umid darda makana afdalu amali abid darda dan dikata orang bagi umid darda bagi istrinya abu darda sahabat nabi baram lo aduh yang lebih afdal amalnya abid darda berkata umid tafak kur jadi tafak kur amalan abid darda yang paling utama wazalika li anna hu yasilu bihi ila ma'rifati haqa ikil asya dan baram demikian baram lo karenom bos sungguh nyosim murid balas sungguh nyos sampai yosim murid dengan nyata fakur itu kapod mengenal hakikat asya abid darda tadi karenom sungguh nyos dan demikian ba'ala baram lo karenom bahwa sungguhnya abid darda balas sampai abid darda itu kapodo dengan nyata fakur kapodo mengenal hakikat asya dan kapodo membesarkan Allah dan membesarkan yang meredai yang meredai akan nyoma mangkub bahwa yang memarahkan ya Allah mangkub menjauhi abid bidardak akan yoma wayat lo bihi ala khafaya afati nafs dan menengok ya bidardak dengan yo dengan tafakur itu atih bahaya aktenan tersembunyi bahayu nafsu wa makaya dul'a wa makaya dil'udu dan menyakiti musuh dan tipu dayu dunia wa huru dunia wa yata wa yata arrafu bihi wujuh hal hayla wujuh hal hayli fitabudi anha fitabudi taba daya taba aduh fitabudi anha dan mengenal si abid adak dengan yo tafakur itu akan wajah akan wajah wajah helah wajah wajah helah paduman jauh dari padonya tipu dayu itu wayuslimu bihi minal afati wayaslimu bihi minal afati an nasiat an mukhal ti ahliha dan selamat yo abid adak dengan yo tafakur daripada barabara pembah yo yang terbit daripada mencampuri ahlinya dunia bidamirko boleh kembali ke abid adak sabab bidad sampaikan tadi boleh kembali kepada murid jadi itulah faedah faedah dari tafakur jadi dengan tafakur itu ada beberapa dampak atau hasil yang dihasilkan oleh tafakur jadi amalan-amalan yang dihasilkan oleh tafakur santan santan selamat menikmati dan selamat daripada beberapa bahayu yang terbit daripada mencampuri ahlinya dunia wabil uzlatil wabil uzlatil mazukur mazukurah wabil uzlatil mazukurah wabil uzlatil mazukurah tiyahsulu at-tamrinu alal khalwah al-latihiyah ahadu arkan tarik al-arba'ah dan dengan uzlat yang disabuikan dan dengan uzlat yang disabuikan anandengannya hasillah membiasukan at-tamrinu al-khalwat jadi uzlat itu identik dengan khalwah uzlat itu artinya menjauh dari keramaian menjauh dari manusia setelah jauh dari manusia tadi hasilnya namanya khalwah khalwatnya bersunyi-sunyi bersepi-sepi al-latihiyah nyonan khalwah itu ba'alah yonyo salah satu rukun tarikat yang ampe rukun dari jalan tasawuf yang ampe dengan menisbahkan binis batilil muridin bagi orang murid mereka itu wabakiyah wabakiyah ianya kalau uzlat itu artinya kan tidak mesti jauh dari rumah tidak mesti bataga itu biasanya kan tuh bayi apa tuh beribadah makam-makam orang soleh bisa tidak makam-makam para wali itu sebenarnya itu itu beda itu tujuannya beda kalau khalwat ikut artinya waktu menjauh uzlat itu artinya aduh disediakan waktu-waktu sekali-sekali menyendiri gitu juga menyendiri merenung gitu kan ditampiknya mesti jauh dari rumah mesti paginya dari rumah tapi aduh waktu-waktu tertentu yang disediakan untuk menyepi menyendiri bersunyi diri dan kekal nampik bala baram mulu as-samata apa itu samata diam waljuak dan lapar was-sahar was-sahar was-sahru dan batanggang as-samatu wal-ju'u was-sahru jadi aku salah satu aku lalu terkena nampik pertama uzlah atau halwah dan kedua pendiam tidak banyak kecek ketiga lapar tidak boleh makan terlalu kanyang nankampe batanggang beribadah di waktu malam di bajago di waktu malam jadi mesti dijalani oleh orang penempuh jalan tasauf di panok jadi kalau mengecek panjang sesuai dengan jalan tasauf apalagi kalau mengecek itu tidak bengunuh tidak bengunuh mumpay mata panjang saja jadi kalau dapat sampai kalau mata panjang saja tetap hati awak ikut ke apunan di otan itu tidak dia ada waktunya mata ada waktunya berbicara ada waktunya untuk diam kalau tidak ada manfaat tidak usah mengecek lapar tidak boleh makan terlalu kanyang dan batanggang dan dengan ini jadilah batukah batukah jadinya batukah artinya lain level insyaallah dengan 6 surat surat level naik kelas dengan 6 insyaallah naik kelas tapi kalau tidak ada surat tidak jembar dan dan barang ini sekalian ini bahawa barang padahal haksi murid yang melalui murid akan jalan dengan sendirinya murid dia hendak, awak itu melalui jalan tasawuf melalui bimbingan guru, artinya awak di bawah bimbingan guru beribadah tadi itu melakukan amalan tarikat suluk namanya kan itu awak mesti mengikuti petunjuk guru apa yang akan dilakukan, ikuti saja instruksi dari guru jadi artinya gini yang seperti awak dalam terekat satari awak setelah mengamalkan terekat itu kan sendiri bukan awak mengamalkan terekat ditampik guru jangan salah paham bukan itu ini orang guru juga tetapi ada yang orang tasawuf itu mengamalkan tasawuf sendiri ditampiknya masing-masing ada yang ditampik guru kalau yang disampik dengan dibawa asuang guru kok itu seperti orang suluk dalam tarikan aksa bandi bangkok tidak dapat tidak daripada mencampurinya guru dan mencampuri ikhwan saudara-saudara siang-saudara yang menolongi mereka itu akan yusi murid atih melalui jalan faizah zahabat ra'unatin nafs faizah zahabat ra'unatin nafsihi wa sara minal arifin wa sara minal arifin fa la tadurruhu mu khalatatul khalki ajmain mangkok apabilolah pergi kebingungan nafsunya murid danlah jadi murid jawabatnya setengah daripada orang arif mereka itu ba'alah apabila mangkok tidaklah mudarat akanya murid itu mencampuri makhluk sekalian mereka itu jadi artinya selama waktu masih murid belum sampai lagi makam arifin mako kalau dapat banyak uzlah itu jadi artinya mencampuri makhluk itu aduh memberi mudarat kepada perkembangan rohani perkembangan spiritual waktu itu tapi kalau Allah menjadi orang arif nanya level Allah jadi orang arifin tidak masalah itu tidak akan memberi pengaruh sahabatnya lah apa namaku tidak ada pengaruh kalau bergaul dengan orang banyak li'annahu hinaizin layara gair Allah ta'ala karena bosungnya si murid pada waktu itu jadi orang arif itu karena musuh murid pada waktu itu kotiko itu bahawa sungguhnya tidak mali si murid akan selain Allah ta'ala jadi kalau jadi orang arif walaupun matunya menyaksikan alam sahadah alam mahsusat tapi hatinya tetap memandang Allah maka itu tidak mudara tapi kalau masih murid matuh memandang alam matuh memandang kesibukan duniawi hati hati itu lalai hati itu bisa lalai walam annal fikrata hiyal maksudu wal uzlatu wasilatun laha wamu ayinah wamu ayinatun alaiha dan ketahuladengke bosungnya fikir itu hyunyunan fikir ba'ala sungguh nyunan dimaksud dan barmul uzlah ba'ala barmul wasilah baginya fikir dan menolongi atehnya fikir dinan dituju itu sebenarnya na uzlah itu bukan tujuan uzlah hanyalah alat atau wasilah untuk mencapai tujuan yang dituju itu adalah buah dari uzlah itu tadi apa itu tafakkur merenung melakukan perenungan jadi dalam hidup itu pun awak ingin berubah itu pun melalui perenungan tadi dengan melakukan perenungan terhadap diri sendiri insyaallah itu akan ada dampaknya berfikir tafakkur berfikir maka itulah yang dituju tapi untuk mewujudkan tafakkur itu salah satu wasilahnya adalah dengan uzlah tadi jadi berkenaan dengan uzlah itu pun ada orang yang anti tasawuf kan yang mengkritik seolah-olah uzlah itu dengan uzlah orang tasawuf itu anti sosial orang tasawuf itu individualis hanya memintingkan diri sendiri tidak peduli dengan lingkungan sosial itu salah uzlah itu bukan berarti awak mengucilkan diri dari lingkungan sosial bukan berarti awak tidak peduli dengan lingkungan awak tidak tetapi awak kalau meminimalisir meminimalisir untuk hadir di keramaian kalau penting masalah bukan selalu awak itu jadi uzlah tadi bukan berarti anti sosial bukan berarti awak tidak peduli dengan lingkungan tidak itu salah pemahaman artinya uzlah itu ada waktu yang kita sediakan untuk kita mengambil jarak dari lingkungan awak tadi awak tidak bisa melihat sesuatu kalau awak berkejimpung dalam masyarakat dalam komunitas kalau awak di dalam awak tidak bisa menilai menilai kekurangan dari komunitas awak tadi jadi awak mesti keluar dulu mengambil jarak dulu seperti nabi dulu kan di awal sebelum mendapai wahyu kan nabi uzlah dulu bertahan nos ke guahira disini nabi bisa mencali bagaimana kondisi dari orang-orang mekah nabi melakukan perenungan menyendiri beribadah mendekatkan diri kepada wahyu dan disitulah wahyu partamu diterima oleh nabi jadi uzlah itu itu amalan nabi yang pertamu dalam mempersiapkan diri dalam menerima wahyu yang pertamu jadi uzlah bukan antisosial bukan tidak peduli dengan lingkungan dan bukan namanya individualistis tidak kemudian menyataukan di pengarang akan beberapa pekerjaan alatina pekerjaan yang sampai pekerjaan akan hati apabilo tidak tidaklah hasil baginya hati itu anan hasil suci dengan uzlah dan tidak perlu fikir nah Allah gitu uzlah setelah uzlah itu lah lo melakukan tafakkur berfikir tapi hati tidak suci tidak suci hati dari dari min ghaflatihi dari lalai tadi Allah mengindah Allah bersunyi kalau di kampung dibuat pondok contoh di tengah sawah tidak tidak mempalak seorang harus menambah ibadah kan tapi hati tidak memaduk kepada Allah bacar oleh di belakang nanti setelah ikut pengarang akan menjalahkan kemudian menyatokannya pengarang akan beberapa pekerjaan ala tindak pekerjaan yang kak sampai banyak hati apabila tidak hasil bagi hati suci dengan uzlah dan tidak puluh fikir dengan katonyo pengarang yang saya akan beri kemudian